Intro Sebuah pet shop toko yang menjual hewan-hewan piaraan memasang iklan di pagarnya tersedia stok baru anak-anak anjing yang lucu-lucu tidak lama kemudian terlihat seorang anak kecil memasuki toko tersebut dan dia berkata kepada pemilik toko saya melihat membaca iklan anda di pagar bolehkah saya melihat anjing-anjing itu? si penjaga toko melihat ini anak masih kecil tapi pemilik toko membiarkan karena sering justru anak itu yang ngotot minta orang tuanya beliin maka si pemilik toko pun bersiul-siul dan keluarlah anjing besar bernama Lady yang memiliki lima anak anjing anak-anak anjing itu berlompat berlari-lari tapi ada satu yang ketinggalan di belakang lalu anak itu berkata kenapa yang satu itu ketinggalan di belakang? pemilik toko berkata oh nak yang satu itu lahir dengan cacat pinggulnya sehingga dia tidak akan bisa sembuh sampai nanti dia besar dia tidak bisa berlari atau berjalan cepat karena ada kecacatan di pinggulnya lalu anak kecil itu berkata aku beli yang itu saja aku punya 3 dolar kalau yang lain harganya berapa? si penjaga toko berkata yang lain harganya 50 dolar tapi kalau kamu mau yang cacat itu kamu tidak usah beli nak saya kasih buat kamu anak kecil itu berkata ah bapak saya tidak mau diberi saya mau beli dan walaupun anjing itu cacat saya tetap mau membeli dengan harga yang sama cuma hari ini saya bayar 3 dolar saya akan menabung dari uang saku saya satu hari setengah dolar dan saya berjanji pak saya akan lunasin penjaga toko itu berkata nak kamu percuma membeli anjing yang cacat itu kalau kamu beli dengan harga yang sama nanti kamu akan menyesal karena anjing ini tidak bisa berlari tidak bisa melompat seperti yang lainnya anak itu terdiam kecewa tapi dia bilang sama yang punya toko bapak lihat saya sebentar lalu anak itu menarik celananya dan kelihatanlah kakinya yang cacat lalu anak ini berkata bapak anjing itu cacat dia butuh tuan yang bisa mengerti penderitaannya dan sayalah yang bisa mengerti penderitaan anjing itu karena saya juga cacat pemilik toko itu hampir menangis dan dia berkata nak aku berdoa supaya anjingku yang lain pun akan dibeli mendapat majikan yang baik seperti kamu nah khusus episode kali ini saya ingin menantang anda mungkin anda punya sebuah kecacatan mungkin fisik anda sempurna tapi tidak bisa berbicara kurang berani tampil kurang pede atau bahkan betul-betul anda punya catat fisik dan anda merasa minder tapi saya ingin kasih tahu anda bahwa Tuhan itu mengerti penderitaan anda dia yang menciptakan anda dia mengerti anda mungkin orang tua anda sendiri bahkan tidak yakin bahwa anda bisa sukses bahwa anda bisa berhasil dan anda merasa tertolak karena tidak ada yang peduli tapi saya berani meyakinkan dan memastikan bahwa sebenarnya ada pribadi yang peduli menghargai dan mengerti penderitaan anda yaitulah yang maha kuasa yang menciptakan anda karena dia mengerti karena dia yang menciptakan karena itu kalau anda bergantung kepada Tuhan maka saya percaya sekalipun anda punya kelemahan tertentu saya percaya anda punya kelebihan dalam bidang yang lain karena sukses adalah hak semua orang asal anda bersyukur berserah dan bersandar kepada yang maha kuasa salam sukses luar biasa selamat menikmati